Intro Halo saudara, selamat pagi. Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Nadifa Rahma kembali menyapa anda pada pagi hari ini. Nah Sapa Malang kali ini akan membahas mengenai stabilitas stok darah di PMI Kota Malang. Karena memang PMI Kota Malang ini terus menjaga stabilitas stok darah khususnya menjelang bulan Ramadan nanti. Dan memang PMI Kota Malang ini selain melakukan jemput bola untuk donor darah, juga melakukan berbagai upaya lainnya yang dilakukan untuk menjaga stok darah khususnya di Kota Malang ini. Nah untuk lebih lanjutnya, saya saat ini sudah berada di PMI Kota Malang bersama dengan Kepala UDD PMI Kota Malang, ada Dr. Eni Sekar Rengganingati. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu ini untuk menjaga stabilitas stok darah di Kota Malang ya? Selalu. Nah sebelum kita melanjutkan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI Kota Malang ini, saya ingin menanyakan hal-hal yang paling dasar dulu ini Bu. Sebenarnya manfaat donor darah ini apa Ibu? Dan mengapa kita harus menjaga dan juga mengajak masyarakat untuk donor darah? Jadi manfaat dari donor ini kalau disingkat kita aja ya sehat. Kenapa begitu? Itu yang kita harus mengerti ya. Jadi kenapa kita sehat? Karena tidak mungkin orang yang donor itu sakit. Mesti ditolak. Jadi itu diketahui keadaan kesehatan kita. Karena sebelum donor selalu diperiksa kesehatannya. Yang kedua, dengan menyumbangkan donor kita bermanfaat bagi orang lain. Itu menimbulkan sebuah kebahagiaan tersendiri ya karena merasa berguna bagi orang lain. Yang ketiga, dengan diambil darah selain tadi selalu diperiksa kesehatannya. Jadi menyangkut pemeriksaan fisik sederhana, tensi, kadar HB. Itu juga diperiksa apakah di dalam darah donor tadi ada empat penyakit yang bisa menular lewat darah. Yaitu seperti kita ketahui, hepatitis C, hepatitis B, sipilis, dan HIV. Selain itu juga bahwa karena darah kita itu diambil, tubuh kita selalu membuat darah lagi yang baru. Jadi darah kita darah muda terus. Darah itu kan setiap tiga bulan dia akan rusak dengan sendirinya sama tubuh dibuang. Sebelum rusak, dua bulan diambil, tubuh nanti membuat yang baru lagi. Oke, berarti sehat dan bermanfaat untuk sesama ya. Jadi selama ini juga setiap hari ada ya donor di sini yang melakukan donor. Banyak. Banyak sekali. Kalau di UDD PMI Kota Malang ini, kalau hari biasa stok darahnya, keadaannya bagaimana? Kita harus menyediakan rata-rata permintaan darah itu sekitar 150-175 kantong. Terdiri dari kantong darah lengkap, full, kemudian ada PRC, itu adalah sel darah melak pekat, dan trumbusit. Ada plasma tapi cuma sedikit. Oke, dari 150-175 kantong darah tadi biasanya disuplai kemana saja ini dari PMI? Pengguna darah kita yang terbanyak itu RSSA. Selain juga semua rumah sakit yang ada di Pemkot Malang, kan banyak rumah sakit besar-besar RST, La Valet, kemudian Persada, terus Panti Waluye, dan seterusnya. Panti Nirmala itu juga banyak rumah sakit-rumah sakit yang tipe C, yang kecil-kecil itu kan banyak. Dan juga sebagian dari rumah sakit di Kabupaten Malang, bila dari UTDPMI Kabupaten Malang mungkin tidak bisa mencukupi, sehingga mereka mengambil ke kami. Kadang juga dari luar kota, dari jejaring kita, bisa dari Kabupaten Malang tadi ya, dari Blitar Kabupaten Kota, kemudian dari Kediri Kabupaten Kota, Tulungagung, kadang dari Bangil juga mengambil ke kita. Oke, berarti cukup banyak ya suplai yang dikirimkan untuk beberapa rumah sakit tadi ya. Kalau kita lihat tren-tren sebelumnya, kan ini juga menjelang Ramadan juga ya, kalau Ramadan sebelumnya, kondisi stok darah selama bulan Ramadan pada tahun sebelumnya, ini bagaimana? Kebetulan waktu itu habis COVID ya, tahun kemarin itu, jadi sepertinya euforia bagi para pendonor. Yang kemarin ditahan-tahan karena takut keluar akibat COVID, itu akhirnya banyak yang donor. Sehingga di awal tahun dan hampir menjelang puasa itu stok darah kita banyak sekali, sampai 3.000 lebih. Nah itu dengan setiap hari kita tetap dapat, maka darah itu kita kering ke Kabupaten Kota lain. Ada yang ke Probelinggo Kabupaten Kota, ada yang ke Jawa Tengah, gitu. Jadi tidak sampai rusak darah-darah walaupun banyak. Itu pengalaman tahun kemarin. Jadi ada perbedaan ya stok bulan Ramadan sama hari biasa, itu apakah ada perbedaan biasanya? Beda, beda sekali. Karena biasanya pada bulan Ramadan ini banyak yang menunda donor karena sedang puasa, gitu. Oke, berarti ada perbedaan ya stok antara bulan Ramadan dengan hari biasa. Nah untuk menjaga stok darah di PMI Kota Malang ini, tentu PMI Kota Malang ini juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan juga menstabilkan stok darah di PMI Kota Malang. Nah untuk diskusi lebih lanjutnya, kita akan lanjutkan diskusinya. Sesaat lagi, tetap di Sapa Malang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.